Presenter Bili Syahputra mengakui kalau dirinya memblok nomor WhatsApp Nikita Mirzani yang selama ini dikenal sebagai salah satu sahabatnya. Namun, Bili mengatakan hal itu dilakukan bukan tanpa alasan. Dia menceritakan semua berawal saat Nikita tak merespon teleponnya. Awalnya gue teleponin dia, WhatsApp juga nggak dibalas sama dia. Tiba-tiba, Mami sebutannya ke Nikita ngomongin gue dan lain hal. Terus gue tiba-tiba diunfollow, jelasnya di Okebos, Selasa, tanggal 28 Juli 2020. Gue juga nggak ngerti IG-nya diunfollow. Daripada dia marah mah gue, gue blok aja daripada berantem kan, udah. Terus dia, Nikita, tambah marah, lanjutnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani yang mengungkapkan kalau WhatsAppnya di blok Bili yang membuatnya harus menagi utang lewat Instagram. Gue di blok nomornya pakai handphone yang gue beli sendiri. Sekali lagi, gue tidak berantem dengan Joni Roma, Bili Syahputra. Karena wah gue di blok, makanya gue pakai story supaya dibaca. Tegasnya saat live Instagram, Senin, tanggal 27 Juli 2020, malam. Nikita mengaku tak tahu menahu mengapa nomornya di blok. Mana gue tahu akar permasalahannya, kan gue nggak berantem sama DC. Dia, jelasnya saat ada netizen yang bertanya di live itu. Dia menyebutkan utang Bili ada dua, yaitu handphone senilai 20 juta rupiah dan uang kolam renang 12 juta rupiah. Kan dia bilang nggak punya uang. Lu pikir handphone itu murah, 20 juta rupiah itu, ungkapnya. Nikita juga tampak santai saat netizen mempertanyakan hobi Niki memusuhi banyak orang, termasuk sahabatnya. Harus dimusuhi semua, nggak enak kalau ditemani semua. Kalau gue lebih baik memberi 10 ribu kepada anak yatim daripada menolong orang yang bermuka dua, bebernya.